Saat memasak, seringkali kita lupa untuk mematikan kompor sehingga pemicu alat masak seperti panci jadi gosong. Akhirnya tampilannya jadi tak indah lagi deh. Nah, untuk mengembalikan kualitas panci ataupun alat masakmu di rumah yang gosong agar kembali seperti baru lagi, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan nih. Langsung aja yuk kita simak tipsnya ya. Pertama, dengan menggunakan saus tomat. Saus biasanya dikonsumsi untuk menjadi bahan hidangan. Namun rupanya, saus juga bisa digunakan sebagai salah satu bahan pembersih panci ataupun alat dapur kalian yang gosong loh. Caranya mudah, kalian cukup mengoleskan saus pada bagian panci yang gosong secara merata. Kemudian, diapkan selama 15 menit dan bersihkan dengan cara disikat. Yang kedua dengan menggunakan soda. Soda seringkali dikonsumsi sebagai salah satu minuman penyegar. Tapi tau gak kalian kalau rupanya, soda juga bisa digunakan untuk membersihkan noda pada panci gosong. Caranya sangat mudah, tuangkan soda ke dalam panci dan lapisi bagian bawahnya secara merata dengan cairan ini. Usahakan lakukan hal tersebut ketika panci dalam kondisi panas ya, dan berhati-hati agar tidak melukai tangan kalian. Setelah itu, biarkan karbonasi dalam soda bekerja untuk menghilangkan noda tersebut. Jika noda sudah mulai terangkat, kalian bisa bersihkan panci tersebut dengan air. Dan yang ketiga dengan menggunakan garam. Selain bisa digunakan untuk bahan dapur, garam rupanya bisa dipakai untuk membersihkan noda gosong membandel pada alat masa kalian loh. Caranya gimana? Sangat mudah dengan mencampurkan garam dengan bahan lain seperti deterjen dan juga air panas ataupun air lemon. Kemudian gosok ke dalam panci maupun wajan gosong yang sedang dihangatkan di kompor dengan menggunakan sarung tangan. Tak cuma bisa menghilangkan noda gosong, bahkan minyak yang menempel pun bisa bersih. Yang selanjutnya, perpaduan cuka dan baking soda. Kedua bahan tersebut seringkali digunakan untuk membersihkan noda yang menempel pada karpet, sofa, ataupun baju. Termasuk untuk membersihkan panci ataupun wajan yang gosong nih juga bisa. Kalian hanya perlu menuangkan air dan juga cuka putih di atas wajan. Biarkan keduanya tercampur mendidih di atas kompor. Jika sudah, airnya bisa kalian buang dan masukkan 1 sendok baking soda ke dalam wadah gosong. Setelah itu gosok dengan spons dan bilas dengan air biasa ya. Dan yang terakhir dengan krim tartar. Kalian bisa gunakan ini sebagai pengganti baking soda untuk membersihkan noda di panci gosong kalian. Caranya sangat mudah, cukup campurkan 1 sendok makan krim tartar ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian biarkan keduanya mendidih di atas kompor ya. Jika sudah, gosok noda di panci dengan spons dan bilas dengan air. Nah itulah 5 cara untuk menghilangkan noda pada alat masakmu yang gosong. Semoga membantu ya. Nah itu dia informasi kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Shopping. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!